Pemprov Sulbar bersama 6 kabupaten mendapat plakat atas pencapaian opini wajar tanpa pengecualian atau WTP 5 kali berturut-turut sejak 2014 hingga 2019. Pada acara penyerahan penghargaan pemerintah atas LKPD 2018 dan rakor akselerasi dan fisik dan dana desa pada Jumat 4 Oktober 2019. Kakan Wil DJPB Sulbar Fahma Sarifatma menjelaskan, perolehan opini WTP didasari atas kewajaran laporan keuangan, kesesuaian, dan kepatuhan perundang-undangan serta efektivitas sistem dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah. Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar mengatakan, opini WTP merupakan indikator terselenggaranya pelaksanaan kebijakan yang akuntabel. Suatu kesyukuran Sulbar kembali mendapat opini WTP kelima kalinya. Bahkan tahun ini telah menerima penghargaan berupa plakat sebagai raihan WTP 5. Meski begitu, Ali tidak memungkiri masih adanya temuan-temuan di balik capaian itu. Bahkan beberapa rekomendasi perbaikan atas temuan itu masih proses perbaikan. Dari Sulbar, Imran Jafar, Jurnalis Harian Radar Sulbar melaporkan.